Menteri itu empat orang ditetapkan sebagai tersangka ke atas kasus perjudian online. Kelompok pengelola judi online tersebut mendapat omset hingga 30 miliar rupiah. Subdit tindak bidana cyber di Treskrimumpol dan Metro Jaya menetapkan empat orang laki-laki sebagai tersangka judi online. Kempat tersangka tersebut berinisial EP, BY, TA, dan DA. Kempat orang tersebut memasarkan judi online dengan jenis slot, domino, hingga poker melalui channel YouTube bersama Bos Zaki. Yang dimana dalam konten YouTube tersebut terdapat link download aplikasi judi online. Masing-masing tersangka memiliki peran. Tersangka EP merupakan pemilik dan pengelola akun YouTube. Tersangka BY, TA, dan DA berperan sebagai admin live streaming dan admin jual beli koin game aplikasi judi online. Kempat tersangka kini ditahan di rutan polda Metro Jaya. Dan dikenakan pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hingga 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Sebelumnya, polisi mengerbek sebuah rumah di Cimanggi, Stapos, Depok, Jawa Barat. Yang dijadikan tempat operator permainan judi online. Dari lokasi pengerbekan, polisi menangkap 4 orang pelaku serta mengamankan sejumlah alat elektronik dan telpon genggam. Yang dijadikan sarana promosi judi online, hoax, domino, dan royal dream. Tim Debutan Ainews melaporkan.